Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Senang sekali hari ini kita kembali boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan Yang akan kita ambil dari Yohanes fasal yang ke-18 Ayat yang ke-15 sampai yang ke-27 Nah Bapak Ibu Saudara Di dalam sebuah buku yang berjudul The Twelve Ordinary People Atau 12 Orang Biasa Penulisnya John MacArthur menuliskan tentang biografi singkat Para murid-murid Tuhan Yesus Yang unik adalah atau yang paling menarik Ketika dia menuliskan tentang Petrus Dia menyebut Petrus dengan sebuah julukan Yaitu The Foot Shaped Mouth Atau kalau kita terjemahkan bebasnya adalah ya si mulut besar seperti itu Nah mengapa dia menyebut Petrus dengan julukan seperti itu Alasannya adalah karena Petrus itu biasanya Dia adalah orang yang paling cepat memberikan tanggapan Tanpa menyadari konsekuensi di balik perkataan atau pernyataan Yang dia berikan Kita bisa lihat dari beberapa pernyataan yang dia berikan kepada Tuhan Yesus Dia mengatakan Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang Aku akan memberikan nyawaku bagimu Atau di bagian lain dia mengatakan Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau Aku sekali-kali tidak Atau dia mengatakan Sekalipun aku harus mati bersama engkau Aku tak akan menyangkal engkau Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili di hadapan imam besar Petrus pada saat itu juga berada di situ Dan ketika orang-orang di sekitarnya mengenali dia dan bertanya Bukankah engkau juga murid dari orang itu Dan Petrus menjawab Bukan Kita akan lihat lagi di ayat 25 sampai 27 Dikatakan Simon Petrus masih berdiri berdiang Kata orang-orang di situ kepadanya Bukankah engkau juga seorang muridnya Ia menyangkalnya katanya bukan Kata seorang hamba imam besar Seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia Maka Petrus menyangkalnya pula Dan ketika itu berkokoklah ayam Persis tiga kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus Bahkan dia baru menyadarinya ketika mendengar ayam berkokok Lalu apa yang terjadi dengan Petrus setelah itu Matius mencatat Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya Sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya Iman Petrus terguncang Persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus juga sudah mengetahui Tuhan Yesus mengatakan bahkan iblislah yang sedang mengguncang imannya Tetapi dia telah berdoa untuk Petrus Bahkan di tengah guncangan itu agar supaya imannya tidak sampai gugul Dia juga berpesan kepada Petrus Untuk bisa menguatkan saudara-saudaranya Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Petrus diubahkan setelah kebangkitan Tuhan Yesus Dan bahkan Petrus pun diubah menjadi sosok yang baru Dia telah mengalami sebuah kelahiran baru Dari Simon diubahkan menjadi Petrus Atau Petra yang berarti batu Batu karang yang kokoh Yang tidak akan mudah dihempaskan oleh ombak sebesar apapun Dan bahkan kita juga melihat bahwa si mulut besar Petrus Kemudian diubah menjadi mulut yang memberitakan Injil dengan luar biasa Kalau kita membaca di kisah para rasul pasal yang kedua Kita akan melihat keberanian seorang Petrus Berkotbah di hadapan ribuan orang Dan pada hari itu dikatakan Tiga ribu orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Kelemahan di dalam diri Simon telah diubahkan Dan kemudian dipakai menjadi alat yang luar biasa bagi Tuhan Saya yakin setiap kita pun Kita juga pasti memiliki kelemahan-kelemahan di dalam diri kita Tapi pertanyaannya adalah Apakah kita tetap mau terus-terus seperti itu Mari kita juga minta kepada Tuhan Untuk bisa mengubahkan kita Kita tahu di dalam proses pengubahan itu tentu tidak mudah Kita juga minta kekuatan dari Tuhan Untuk menolong kita melalui semua itu Dan pada akhirnya Kita juga minta Tuhan Untuk menjadikan kita sosok yang boleh dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi saksi Tuhan Memberitakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang Kira Tuhan memperkati setiap kita Amin Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini Jadi berjana untuk hormatmu Ceberlah hati ini Ceberlah hati ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!